selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas tangga seperti ini berkaca-kaca seperti apa nih mungkin gak kesedihan apa yang dirasakan gak ada keluarga yang mau berpisah ya mas maunya baik-baik aja menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk untuk ukuran rumah tangga menurut saya itu lama banyak banget suka cinta yang kita jalani dan harus berakhir sekarang ya pasti jujur terus terang kalau dalam hati saya pribadi saya bertemu dengan beliau yang seharusnya kita bersama-sama sekarang saya harus berpisah itu yang membuat saya terharu ada beberapa alasan yang gak bisa saya share sebelumnya mohon maaf itu biar jadi alasan saya pribadi dan beliau ya dan meng keputusan itu juga sudah sudah saya ambil bukan bukan sehari dua hari untuk mengambil keputusan tersebut kalau untuk alasannya apa saya gak bisa jawab disini yang pasti mudah-mudahan semua keputusannya itu yang terbaik buat saya pribadi buat menengnya juga tapi kabar di luaran kan kalau soal finansial yang anggapnya gimana bacaan kalau untuk finansial yang tidak pernah saya berikan kepada beliau itu biar mereka apa ya berkomentar apa aja biarin yang pastikan mereka tidak ikut dengan saya 24 jam mereka juga gak tahu saya ngapain aja setiap hari yang saya kerjakan apa mereka juga gak tahu saya yakin dengan saat mereka gak tahu biarkan saya ah bantahan juga kabarnya orang tua juga berbicara ikut campur dalam merupakan gak ikut campur sih lebih ke memberikan apa ya memberikan doa apa yang akan kita apa yang akan saya ambil semoga yang terbaik itu diserahkan kepada kita berdua lebih-lebih ke arahan bukan ikut campur sih kalau masalah Pak Dewi yang kurang menghormati orang tua masalah menghormati sangat-sangat menghormati beliau juga tidak pernah membanding-bandingkan tidak pernah membeda-bedakan orang tua Neng sendiri sama orang tua saya sendiri sama-sama baik tidak membeda-bedakan masalahnya mas anggap mengenai Dewi Persik yang kabarnya apakah pekerjaan menjadi peserta yang enggak pekerjaan alhamdulillah baik-baik aja bahkan ada beberapa juga pekerjaan yang masih saya jalankan karena memang kontraknya waktu itu saya yang jalanin mas kamera mas anggap mengenai Mbak Depek isunya temperamen mungkin boleh lebih dominan lebih dominan enggak lah ya kalau gini kalau orang marah itu kan manusiawi ya ada pasti ada penyebabnya kalau saya pribadi saya sikapi dengan baik kalau misalnya ada isu yang bilang seperti itu ya itu mungkin karangan-karangan mereka aja sih kalau dari saya mah enggak lah mas anggap aku udah diutarakan belum sih ke Mbak Depek mengenai yang mas anggap keberatan mungkin akhirnya dia menerima enggak kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya dan Neng kita udah sepakat untuk apa menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini jadi tidak ada keberatan dari dari salah satu pihak dari Neng pribadi atau dari saya artinya enggak ada etika untuk memperbaiki dari Neng sendiri sepertinya tetap akan jalan pada rencana saya sih karena karena Nengnya menyerahkan semuanya ke saya enggak ada syarat-syarat mas anggap untuk Neng enggak ada enggak ada enggak ada yang enggak ada yang mundur mundur cabut 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 micnya copot dah kejar mas anggap mas anggap mas anggap mas anggap saya pastikan enggak ada ataya luksono ataya mas anggap sebagai baik baik sebut-sebut ya di video seperti apa dari mas anggap iya dia baik kok dia hanya hanya menjalin silaturahmi dia enggak enggak ada enggak ada niat macem-macem saya tahu banget dia orangnya baik dia menjalin silaturahmi dengan saya mas anggap mas anggap tadi kan pengennya tetap bersama tergantung mas anggap ini pengennya gimana mas anggap pengennya apa permintaannya kena yang apa mungkin yang harus diperbaiki oh enggak kalau saya udah baik menurut saya dia akan siapa nanti pengganti saya kita doakan semoga mendapat yang lebih baik dan nanti yang menggantikan saya itu adalah laki-laki yang satu beruntung menurut saya ya mas menempatkan dia tapi apa sih mas yang membuat mas sehingga airnya apa kekeh gitu untuk itu enggak bisa saya selesai mas anggap mas anggap perjuangannya berat juga artinya untuk apa menikah dengan dengan yang sendiri banyak dihujat sana-sini terus sampai akhirnya sekarang harus menyerah gimana mas anggap gimana ya kalau itu kan kita enggak bisa memaksakan perasaan kita tidak bisa memaksakan hati semua itu cinta yang tulus itu dibangun dengan hati yang yang tulus juga kalau misalnya masnya bilang saya berjuang sangat betul karena rumah tanggaku menurut saya itu harus saling saling melengkapi saling menutupi jangan melulus sang istri atau melulus sang suami yang mempertahankan jadi harus sama-sama mempertahankan jadi kalau misalnya harus kandas berarti ada alasan yang yang membuat itu kenapa harus berlanjut jadi mas anggap terlihat sedih dan tegar banget kalau kalau saya sedih-sedih mas enggak mungkin enggak sedih cuman dibalik kesedihan itu saya harap ini adalah yang terbaik karena justru saya lebih ke introspeksi diri banyak sekali kekurangan saya banyak sekali yang harus saya perbaiki dari pribadi saya saya tidak mau mengkoreksi Neng ya saya hanya mau mengkoreksi diri saya sendiri katakanlah saya tidak baik jadi semoga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik bisa lebih bertanggung jawab bisa mendapatkan pengganti Neng juga mungkin kita berdoa yang lebih baik Neng juga begitu semoga mendapatkan pengganti saya jauh yang lebih baik mas Angga kalau melihat artinya pengorbanan mas Angga rela melepas ego mas Angga sebagai laki-laki ini harus bersama Mbak DP menyenangkan Mbak DP gimana mungkin mas Angga kembali lagi ya karena semua itu terjadi bukan terpikir sehari dua hari saya sudah pikirkan dengan sangat kebaikan dan efeknya akan seperti apa terus resiko yang harus saya ambil juga seperti apa mengenai dari perasaan atau sesuatu yang sudah pernah saya lakukan baik yang terlihat maupun tidak itu sudah terpikirkan saya sudah ambil ambil resiko itu kalau misalnya cara menyikapinya saya gimana saya mencoba untuk tegar aja saya jalanin aja semuanya seperti air mengalir tetapi saya berharap supaya kita tetap baik-baik aja tapi selama ini sudah 100% semua buat DP Insya Allah kalau saya pribadi kan gini mas yang menilai kita itu orang lain bukan diri kita sendiri kayaknya terlalu naif kalau kita menilai diri kita baik biarkan orang lain menilai kalau misalnya ada orang yang menilai kita negatif ya mungkin itu memang kita tidak baik tapi kalau misalnya ada yang orang yang sok tahu tidak ikut-ikutan tapi menilai menurut saya biarkan dan maaf artinya selama ini gak dihargai sama Mbak DP pengorbanan yang 100% ini semua Mbak Dwi baik Mbak Dwi sangat mengacaui saya mas 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan eneng gimana mas 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan eneng eneng itu seperti apa sih benernya mas eneng baik eneng saya mau menikah sama beliau karena beliau baik bukan karena beliau nya saya dipertemukan ketika dia eneng hubungan bukan siapa-sapa siapa-sapa tetap mau menikah sama jadi eneng itu orang lain siapa-sapa tetap jadi manajarnya tadi siapa-sapa yang mau menikah sama siapa-sapa yang mau menikah sama ada yang mau disampaikan ada yang mau disampaikan mas ada yang mau disampaikan mas selalu sukses yang pasti sehat yang utama sehat semoga amin rizkinya makin banyak dilindungi setiap langkahnya siapa-sapa yang menikah cita-citanya dan doa-doanya itu aja sekali lagi mas terakhir-terakhir tentang orang ketiga tadi belum sebut terjawab gimana mas gak ada ya orang ketiga apa yakinnya siap-siap siap-siap single baru-nya enggak